Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan video kedua dari seri belajar data direct waktu atau time series data dengan Google Spreadsheet. Pada sesi kali ini, kita akan mengenal teknik peramalan paling dasar pada data direct waktu, yaitu average forecasting. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya teman-teman, data set untuk sesi ini juga sudah kami siapkan, dan link untuk mengaksesnya pun sudah kami sertakan pada deskripsi video. Jadi kalian bisa copy atau duplikasi data setnya ke dalam Google Drive milik kalian. Pada video pertama dari sesi pembelajaran ini, kami juga pernah mendemokan cara untuk melakukan copy atau duplikasi data set. Data set yang akan kita gunakan kali ini terdiri dari dua kolom utama, yaitu month dan sales. Kolom month berperan sebagai time index atau indeks waktu dengan interval monthly atau bulanan. Sedangkan kolom sales akan berisi pencatatan angka penjualan di tiap bulan. Nah seperti bisa kalian lihat, disini juga terdapat beberapa kolom lain yang masih kosong, dan akan kita gunakan untuk mempelajari materi dalam sesi pembelajaran ini. Nah disini perlu saya tekankan sekali lagi, data setnya cukup sederhana, terdiri dari dua kolom utama yaitu kolom month dan kolom sales. Kolom month ini berisi time index atau indeks waktu. Dan bisa kalian lihat juga disini ya, intervalnya konsisten, yaitu bulanan. Mulai dari Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, terus ya hingga ke Desember 2021. Nah disini juga ada ekstra lima bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, dan Mei 2022. Hanya saja kelima bulan ini tidak memiliki data sales. Nah sedangkan data salesnya ini akan berisi data pencatatan angka penjualan di tiap bulannya. Dan seperti biasa, sewaktu kita berhadapan dengan data direct waktu atau time series data, salah satu tahapan yang bisa kita lakukan adalah melakukan visualisasi data. Nah untuk sesi pembelajaran kali ini, kita akan menyertakan tiga kolom dalam visualisasi data, yaitu kolom month, sales, dan forecast. Oke disini kita coba blok dulu ya. Ketiga kolomnya, kita scroll up lagi, lalu berikutnya kita coba insert, kita pilih chart disini. Oke ini dia chart sementaranya ya, atau visualisasi data sementaranya. Disini perlu kita sesuaikan ya. Untuk chart type-nya ya, disini kita ubah menjadi line chart. Lalu berikutnya untuk x-axisnya, kita akan ganti menjadi month disini. Lalu berikutnya untuk series ya, month-nya akan kita remove ya. Nah seperti ini. Untuk seriesnya nanti akan terdiri dari dua kolom ya, yaitu sales dan forecast. Dan ini dia ya tampilannya. Nah kalau berdasarkan materi yang kita pelajari pada sesi sebelumnya, disini kita bisa melihat bahwa data direct waktu ini memiliki komponen level. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita juga bisa menampilkan trend line pada line plotnya. Nah disini kita coba ya, untuk menampilkan trend line-nya. Disini kita klik dulu, kita klik kanan, kita pilih series ya. Kita pilih sales disini. Lalu pada bagian trend line-nya kita aktifkan. Kita coba ubah ya warnanya. Semisal kita mau ubah menjadi merah disini. Nah ini dia ya, nampak ya, trend line-nya ini mendekati garis yang horizontal. Dengan kata lain disini kita bisa bilang bahwa data time series kita ini memiliki komponen level ya, atau level trend. Oke disini kita coba remove lagi trend line-nya. Selanjutnya kita akan memasuki topik utama pada sesi kali ini, yaitu peramalan pada data direct waktu, atau biasa juga dikenal dengan istilah forecasting. Disini pertama-tama kita akan pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan proses untuk melakukan prediksi nilai pada suatu titik waktu tertentu berdasarkan sekumpulan data yang kita miliki pada sejumlah titik waktu sebelumnya. Atau seringkali juga dikenal dengan istilah data historis atau historical data. Forecasting bisa dibilang merupakan salah satu topik penting dalam bidang time series analysis. Terdapat sejumlah teknik forecasting. Dan dalam sesi kali ini, kita akan pelajari salah satu teknik yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu average forecasting. Walau terbilang sederhana, average forecasting cukup cocok diterapkan pada data direct waktu yang menampilkan komponen level seperti yang kita miliki disini. Sesuai dengan namanya, pada average forecasting, proses peramalan dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari keseluruhan data historis yang kita miliki. Nah, pada data set ini, data historisnya memiliki rentang mulai dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2021. Nah, di sini kita akan gunakan nilai rata-ratanya sebagai nilai prediksi atau ramalan untuk nilai penjualan atau sales di Januari 2022, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, berikut kami akan demokan proses kalkulasinya dengan menggunakan Google Spreadsheet. Oke, di sini pertama-tama kita akan coba prediksi ya, dan untuk nilai prediksinya akan kita tempatkan pada kolom forecast ya, atau kolom ramalan. Oke, di sini kita akan prediksi nilai atau nilai penjualan atau nilai sales untuk Januari tahun 2022. Nah, ini dia. Untuk sesi kali ini, kita akan menggunakan teknik forecasting yang namanya average forecasting. Nah, di sini caranya cukup mudah. Kita cukup hitung saja nilai rata-rata dari keseluruhan data sales sebelumnya. Oke, di sini kita bisa menggunakan fungsi average ya, sama dengan average. Nah, ini dia fungsinya. Lalu kurung buka, lalu kita tinggal awali dari sini ya. Di sini kolom B2, kita scroll down sambil menekan tombol shift, lalu kita pilih yang data terakhir yang ada di sini. B49. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita kurung tutup ya, lalu kita tekan tombol enter. Nah, ini dia ya. Bisa nampak di sini ya, nilai rata-ratanya adalah 4133,54. Dan ini merupakan formulanya. Ya, average mulai dari B2 ya, B2 itu berarti yang ada di sini. Sampai dengan ya, kita lihat lagi. B49, berarti yang ada di sini. Nah, seperti itu. Ya, jadi keseluruhan nilainya mulai dari yang ada di titik ini, sampai dengan yang ada di titik ini, akan dihitung nilai rata-ratanya. Dan ini merupakan hasil perhitungan nilai rata-ratanya. Oke, sampai di sini dulu. Harapannya bisa dipahami ya. Oh ya, di sini juga untuk presisi digitnya, bisa kita atur ya. Misalkan, kita bisa gunakan ini nih. Ya, untuk menambah presisinya, atau untuk mengurangi decimal placementnya. Oke. Nah, untuk sesi kali ini, kita coba seragamkan saja. Kita akan gunakan 2 digit di belakang koma. Ya, seperti ini. Tapi kalau kalian ingin menambah jumlah digit di belakang komanya, bisa tekan tombol yang ada di sini. Dan untuk mengurangi, bisa tekan tombol yang ada di sini. Oke, berikutnya. Untuk data di bulan Februari 2022, karena kita tidak memiliki data historis yang lain, maka perhitungan rata-ratanya akan mengacu pada perhitungan rata-rata yang sama yang digunakan di sini. Nah, di sini kita bisa sederhanakan saja. Kita bisa gunakan sama dengan. Lalu kita tempatkan ini, ya. Lalu enter. Nah, ini artinya adalah nilainya akan mengacu pada nilai dari kolom C50. Ya, dan ini merupakan C50-nya. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya, kita juga mau agar C50-nya kita kunci, ya. Untuk dijadikan statis. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan tombol F4. Bisa nampak di sini, ya. Sewaktu kita menekan tombol F4, maka di sini akan dilengkapi dengan penanda dolar, ya. Sebelum C, ya, di sini ada dolarnya, ya. Jadi dolar C, lalu dolar 50. Ya, seperti ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk ini, nih. Kita coba enter dulu, ya. Lalu berikutnya, ya, kita pilih. Nah, di ujung kanan bawahnya, kita drag, lalu kita drop ke bawah. Nah, seperti ini. Dan bisa kita lihat, ya, kalau kita pilih yang baris paling terakhir. Di sini juga konsisten, ya. C50, ya, karena sudah kita kunci di sini. Oke, berikutnya kita coba scroll up di sini. Oke, nampaknya di sini kami melakukan sedikit kesalahan, ya. Karena ternyata kami belum menyertakan kelima baris ekstra yang ada di sini. Nah, di sini kita coba hapus dulu, ya, plotting-nya. Kita klik, ya, kita pilih, lalu kita tekan tombol delete di sini. Kita akan coba visualisasikan ulang, ya. Kita block. Nah, kali ini kita akan coba block termasuk di lima baris ekstra yang ada di sini. Oke, berikutnya kita tekan tombol insert, lalu kita pilih chart di sini. Ini dia, ya. Nah, ini dia. Oke, nah ini sudah lebih baik, ya. Nah, bisa nampak di sini, ya. Ada dua buah series di sini, sales dan forecast, ya. Termasuk juga forecast yang ini, ya, lima baris ekstra ini. Dan bisa nampak, ya, ini merupakan data forecasting-nya, atau data ramalannya, untuk lima bulan ke depan. Oke, sampai di titik ini dulu. Bagaimana, teman-teman? Harapannya masih bisa diikuti dengan baik, ya. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan dua terminologi yang cukup umum ditemui dalam teknik forecasting, yaitu out of sample forecast dan within sample forecast. Forecasting yang baru saja kita lakukan termasuk dalam kategori out of sample forecast, di mana kita memprediksi nilai di luar jangkauan sampel data yang kita miliki. Ya, bisa nampak di sini, ya. Kita memprediksi lima buah nilai, ya, yang ada di sini. Di mana untuk kelima data ini, kita tidak memiliki nilai sampelnya. Dalam forecasting, kita juga bisa melakukan prediksi untuk nilai yang memang sebenarnya sudah tercakup dalam sampel data yang kita miliki. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah within sample forecast. Sebagian di antara kalian mungkin mulai ada yang bertanya-tanya, lalu apa gunanya kita melakukan peramalan terhadap nilai yang memang sudah kita miliki? Within sample forecast ditujukan untuk mengukur performa dari teknik peramalan yang diterapkan terhadap data direct waktu yang kita miliki. Untuk lebih detailnya, kita akan bahas beberapa saat lagi. Hanya saja, sebelumnya di sini kami akan coba demokan proses penerapan within sample forecast pada data direct waktu yang kita miliki di sini. Oke, di sini berarti kita akan menerapkan forecasting untuk sisi yang ada di sebelah sini, ya. Nah, ini disebut sebagai within sample forecast. Kenapa? Karena kita mau memprediksi suatu nilai yang sebenarnya kita sudah memiliki nilai sampelnya. Oke, di sini juga tahapannya mirip, ya. Di sini kita akan gunakan tombol sama dengan. Lalu kita akan pilih baris yang di bawahnya, ya, yang ini. Lalu berikutnya kita juga akan kenakan, ya, atau kita akan tekan tombol F4. Nah, seperti ini. Lalu enter. Oke, berikutnya, ya. Kita pilih lagi. Lalu kita akan coba klik, ya. Drag N sampai ke atas di sini. Nah, ini dia. Oke. Bisa nampak juga di sini, ya. Nilai forecast-nya sama semua, ya. Di mana nilai forecast ini mengacu pada nilai rata-rata dari keseluruhan sampel data yang kita miliki. Di sini juga sama, ya. Kita bisa atur presisi digit desimalnya. Jadi kalau kita mau jadikan dia lebih presisi, ya. Nah, kita bisa tambah digit desimalnya. Kalau kita mau kurangi, kita bisa tekan tombol yang ada di sini. Nah, seperti itu. Untuk kasus di sini, kita coba set saja di presisi 2 digit di belakang koma. Oke, nah inilah yang dinamakan sebagai within sample forecast. Dan kalau kita lihat, ya, pada plotting-nya, bisa nampak di sini, ya. Karena nilainya konstan, maka akan terbentuk garis horizontal semacam ini. Garis horizontal ini terbentuk karena nilai sumbu Y-nya tetap di sepanjang waktu. Dan waktu di sini menempati sumbu X. Nah, sampai di sini bagaimana, nih, teman-teman? Harapannya bisa dipahami, ya. Perbedaan antara within sample forecast dan out of sample forecast. Jadi, pada intinya adalah, out of sample forecast itu situasi di mana kita memprediksi nilai yang kita sendiri tidak memiliki nilai sampelnya. Sedangkan within sample forecast, pada dasarnya kita memprediksi nilai di mana sebenarnya kita sudah memiliki nilai sampel datanya. Atau nilai pengukuran sebenarnya. Oke, kita akan coba lanjut, ya, sesi pembelajaran kita. Dalam data direct waktu, performa dari suatu teknik peramalan bisa kita ukur berdasarkan selisih atau perbedaan antara nilai ramalan terhadap nilai sebenarnya. Perbedaan nilai ini seringkali dikenal dengan istilah error. Atau kadang juga dinamakan residual. Nah, harapannya di sini kalian tidak lagi bingung sewaktu berhadapan dengan istilah error ataupun residual pada time series tata. Keduanya mengacu pada hal yang sama, yaitu perbedaan antara nilai ramalan dengan nilai sebenarnya. Nilai error yang mendekati 0 mengindikasikan nilai ramalan yang mendekati nilai sebenarnya. Dan nilai error 0 mengindikasikan nilai ramalan yang sempurna atau tepat dengan nilai sebenarnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, kita hanya bisa mendapatkan nilai error dari within sample forecast saja. Secara matematis, perhitungan nilai error ini bisa diformulasikan dengan notasi sebagai berikut. Nah, ini dia notasinya ya. E sama dengan Y dikurangi Y hat ya. Nah, Y hat ini Y yang ada tanda caping di bagian atasnya. Di mana Y ini merepresentasikan nilai dari data yang kita miliki, sedangkan Y hat ini atau Y hat ini merupakan nilai ramalan yang dihasilkan. Oke, di sini saya perlu tekankan sekali lagi, bahwa nilai error itu diperoleh dari hasil perhitungan selisih antara nilai sebenarnya diselisihkan dengan nilai ramalan. Untuk lebih jelasnya, berikut akan kami demokan proses kalkulasinya dengan menggunakan Google Spreadsheet. Nah, di sini berarti ya untuk error, ini kita bisa kalkulasikan dengan sama dengan, lalu kita akan selisihkan nilai hasil pengukuran, ya, kita selisihkan ya, kita minus disini dengan hasil ramalan. Nah, seperti ini. Untuk baris pertama ini berarti selisihnya merupakan selisih antara nilai B2 dengan nilai C2. Oke, di sini kita coba tekan tombol enter saja. Lalu berikutnya ya, di sini juga ada suggested autofill, kita pilih tanda centang saja disini. Ya, akan dihitung atau dikalkulasikan secara otomatis disini. Kita coba scroll down ya. Nah, di sini sebenarnya berlebih ya. Di sini, untuk 5 baris yang ada disini, kita hapus saja ya. Karena nilai error merupakan hasil selisih antara data sebenarnya dengan hasil ramalannya. Sedangkan untuk kelima baris yang ada disini, kita tidak memiliki nilai sampelnya. Oleh karena tidaklah memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan nilai errornya. Dan seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa perhitungan nilai error ini membutuhkan within sampel forecast. Di sini juga sama ya untuk nilai errornya. Oke, kita bisa block dulu. Kita bisa atur juga mengenai presisinya ya. Yaitu dengan mengatur jumlah desimal placement-nya. Kita bisa tambah di sini ya. Ini menjadi 3 digit di belakang koma. Atau kita bisa kurangi ya dengan menekan tombol ini. Nah, untuk sesi kali ini kita coba seragamkan saja di 2 digit di belakang koma. Oke, kalau kita perhatikan di sini, kalkulasi nilai errornya dikenakan untuk setiap nilai dari sampel data kita. Hanya saja untuk mengukur performa dari suatu teknik peramalan, kita tentunya membutuhkan suatu nilai agregat yang bisa mewakili keseluruhan kalkulasi nilai error individual ini. Untuk kebutuhan semacam ini, kita akan coba mencari nilai rata-rata dari sekumpulan nilai error, atau seringkali dikenal dengan istilah min error. Dan berikut akan kami demokan prosesnya dengan Google Spreadsheet ini. Oke, di sini kita akan coba hitung nilai min errornya, atau nilai rata-rata dari sekumpulan nilai error ini. Caranya cukup mudah ya, kita tinggal panggil saja fungsi Average sama dengan Average di sini. Lalu kurung buka. Lalu berikutnya perhitungan Average-nya dimulai dari sini ya. Lalu kita scroll down ya. Kita tekan tombol Shift, lalu kita pilih error yang terakhir. Nah, seperti ini. Ya, jadi pastikan terblok semua ya, untuk errornya. Kalau sudah kita bisa tekan tombol kurung tutup ya, lalu tekan tombol Enter. Oke, di sini kita coba pastikan sekali lagi ya. Kita coba klik dulu di sini. Nah, di sini Average mulai dari D2 ya, sampai dengan D49. Nah, ini dia. Ya, ini D49. Nah, di sini kita menghadapi suatu permasalah nih teman-teman. Di mana nilai rata-rata errornya adalah 0. Nilai 0 untuk konteks error atau residual ini mengindikasikan suatu peramalan yang sempurna. Padahal kalau kita lihat dari kalkulasi nilai error secara individual, dan juga dari visualisasi datanya, nampak jelas bahwa peramalan yang diterapkan tidaklah sempurna. Nilai 0 pada min error muncul dikarenakan dalam kasus ini, kita menggunakan Average Forecasting untuk melakukan peramalan. Alhasil nilai error yang dihasilkan dari individual datanya, bisa dibilang saling meniadakan atau saling menyeimbangkan. Bisa nampak di sini ya, jadi sebenarnya komposisi nilai error ini kan ada yang negatif, dan juga ada yang positif ya. Dan mereka ini saling menyeimbangkan atau saling meniadakan. Karena memang nilai forecast ini merupakan hasil kalkulasi dari rata-rata keseluruhan nilai cells yang ada pada sampel data kita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari dua buah teknik yang cukup umum ditemui dan diterapkan untuk mengatasi permasalahan semacam ini. Teknik pertama yang akan kita pelajari untuk mengukur performa dari suatu metode peramalan adalah dengan menerapkan Min Absolute Error atau seringkali dikenal dengan atau disingkat dengan MAE, Min Absolute Error. Dan sesuai dengan namanya, di sini pertama-tama kita perlu mencari nilai absolut dari setiap kalkulasi nilai error yang dihasilkan untuk kita kemudian hitung nilai rata-ratanya atau nilai minnya. Secara matematis, perhitungan Absolute Error ini bisa diformulasikan atau biasa diformulasikan dengan notasi sebagai berikut. Nah, di sini berarti Absolute Error-nya direpresentasikan sebagai E sama dengan lalu di sini ada notasi absolut Y diselisihkan dengan Y-hat. Dan seperti kita tahu ya, selisih antara Y dengan Y-hat ini memungkinkan menghasilkan nilai positif ataupun nilai negatif. Dan keberadaan notasi absolut di sini pada intinya akan mengubah setiap nilai negatif menjadi positif. Oke, untuk lebih jelasnya, berikut akan kami demokan proses kalkulasinya dengan menggunakan Google Spreadsheet. Nah, kalau kita mengacu pada notasi yang ada di sini, Y diselisihkan dengan Y-hat kan sudah kita lakukan ya. Yaitu ini nih hasilnya. Nah, berarti Absolute Error-nya di sini kita cukup memanggil fungsi ABS ya. ABS. ABS ini adalah fungsi Absolute. Lalu kurung buka, lalu kita arahkan ke error-nya, lalu kita kurung tutup. Lalu kita tekan tombol Enter. Berikutnya, ya ada pilihan Auto Fill. Kita OK-kan saja. Oke, dan seperti biasa ya, di sini kelebihan, untuk 5 baris terakhir kita hapus saja. Karena memang di sini kita tidak memiliki sampel datanya. Oke, kita coba scroll up lagi. Dan kita coba amati di sini ya. Seperti bisa nampak di sini, fungsi Absolute ini pada dasarnya adalah untuk mengubah setiap nilai negatif menjadi positif. Oke, selanjutnya setelah kita memiliki sekumpulan nilai Absolute Error, kita akan coba hitung rata-rata dari Absolute Error-nya. Atau yang biasa dikenal dengan istilah Min Absolute Error. Oke, nah prosesnya berarti di sini kita panggil sama dengan, lalu kita panggil fungsi Average ya. Lalu kurung buka di sini. Kita pilih Absolute Error yang paling pertama. Kita coba scroll down. Kita tekan tombol Shift, lalu kita pilih nilai Absolute Error yang paling akhir. Ini dia. Lalu sudah, kurung tutup, lalu Enter. Kita scroll up lagi ya. Kita coba double check ya di sini ya. Berarti di sini mulai dari kolom E2, betul, sampai dengan E49. Ya, cocok ya. Kita scroll up ya. Dan ini merupakan nilai Min Absolute Error yang kita miliki. Nah, di sini juga sama ya. Kita bisa menambah jumlah digit desimal di belakang komanya. Atau kita juga bisa mengurangi. Seperti ini. Dan untuk kasus kita di sini, kita coba seragamkan saja di dua digit di belakang koma. Nah, itu tadi penjelasan terkait Min Absolute Error. Bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, kita akan lanjut ke teknik kedua. Teknik kedua yang akan kita belajari untuk mengukur performa dari suatu metode peramalan adalah dengan menerapkan Min Squared Error atau seringkali disingkat dengan MSE. Sesuai dengan namanya, di sini pertama-tama kita perlu mencari nilai squared atau kuadrat dari setiap kalkulasi nilai error yang dihasilkan untuk kemudian kita hitung nilai rata-rata atau minnya. Secara matematis, perhitungan squared error ini biasa diformulasikan dengan notasi sebagai berikut. Nah, ini dia ya. Square Error berarti E ya, ini diperoleh atau nilai errornya diperoleh dengan cara yang menselisihkan nilai Y dengan Y hat lalu selisih nilainya ini kita pangkatkan 2. Di mana nilai Y-nya merepresentasikan nilai dari data yang kita miliki dan Y hat-nya ini merupakan nilai ramalannya. Nah, notasi squared atau notasi pangkat 2 atau notasi kuadrat di sini secara tidak langsung juga akan mengubah nilai negatif menjadi positif. Karena ketika nilai negatif dikalikan dengan nilai negatif lainnya maka akan dihasilkan nilai positif. Untuk lebih jelasnya, berikut akan kami demokan proses kalkulasinya dengan menggunakan Google Spreadsheet. Oke, berarti untuk squared error yang pertama di sini ya kita bisa panggil fungsi POW ya. Sama dengan POW. POW ini fungsi power ya atau fungsi pemangkatan. Fungsi POW kurung buka lalu yang mau kita pangkatkan adalah nilai error yang pertama ya. Ini dia. Lalu kita ikuti dengan koma dan karena nilai errornya mau kita pangkatkan 2 maka kita beri nilai 2 di sini. Lalu kurung tutup dan kita tekan tombol enter. Dan seperti biasa di sini ya ada konfirmasi terkait autofill kita pilih OK saja di sini. Oke, dan di sini sama ya akan ada kelebihan 5 baris kelebihan 5 barisnya bisa kita hapus. Kita coba scroll up lagi lalu kita coba double check di sini ya. POW di sini berarti nilai errornya adalah D2 lalu pemangkatannya adalah 2 nah seperti ini. Dan ada bagusnya juga kita double check dengan data yang terakhir ya. Yang ini berarti POW yang kita pangkatkan 2 adalah ini ya. Ini merupakan D49 lalu kita pangkatkan 2 seperti ini. Oke, kita scroll up lagi. Nah, sampai di titik ini berarti kita memiliki sekumpulan nilai error yang sudah kita pangkatkan 2 atau biasa dikenal dengan istilah squared error. Selanjutnya, kita akan hitung nilai min atau nilai rata-rata dari squared error yang kita miliki ini. Nah, ini yang dikenal dengan istilah min squared error atau MSA. Oke, di sini kita klik dulu selnya. Berarti kita akan panggil fungsi average ya sama dengan average. Kurung buka. Kita akan mulai dari squared error yang pertama. Kita coba scroll down. Kita tekan tombol shift-nya. lalu kita pilih squared error yang terakhir. Lalu sudah, kita coba kurung tutup lalu enter. Oke, kita coba double check lagi di sini ya. Average dari F2. Ya, F2 merupakan squared error yang pertama sampai dengan ya titik 2 F49. Ini merupakan squared error yang terakhir. Dan ini merupakan hasil dari min squared error-nya. Nah, bagaimana guys? sampai di sini dulu. Harapannya bisa dipahami ya. Salah satu permasalahan yang dihadapi sewaktu mendapatkan nilai min squared error adalah satuan pengukuran yang berbeda dengan nilai ramalan. Dan ini cukup masuk akal dikarenakan nilai rata-rata yang dihasilkan ini memang berdasarkan hasil pemangkatan 2 atau kuadrat. Untuk mendapatkan nilai dengan satuan pengukuran yang sama, maka kita bisa menerapkan akar kuadrat terhadap nilai min squared error yang ada di sini. Inilah yang umum dinamakan dengan root min squared error atau biasa disingkat sebagai RMSE atau RMSE. Oke, untuk lebih jelasnya berikut akan kami demokan proses kalkulasinya dengan Google Spreadsheet. Kita pilih dulu selnya di sini. Kita pilih sama dengan. Lalu kita akan panggil fungsi untuk melakukan akar kuadrat. Nah, fungsinya adalah SQRT. Ya, atau SQRT. Oke, kita kurung buka di sini. Kita pilih MSI-nya. Kita kurung tutup lagi. Lalu enter. Dan ini dia, yang ini merupakan nilai dari RMSE-nya atau nilai dari root min square error-nya. Nah, setelah kita akar kuadratkan, maka satuannya akan sama kembali dengan nilai satuan yang digunakan pada forecasting-nya. Oke, itu tadi penjelasan sederhana terkait teknik peramalan paling dasar pada data direct-waktu, yaitu dengan menggunakan average forecasting. Pemahaman mengenai topik bahasan dalam sesi ini sangatlah dibutuhkan untuk mempelajari topik-topik bahasan time series data selanjutnya. Oleh karanya, bila menada pertanyaan terkait materi ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar video di bawah ini. kami akan upayakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini, teman-teman juga bisa memberikan like sebagai feedback sederhana kepada kami. Akhir kata, kami mau tutup sesi pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi pada sesi pembelajaran selanjutnya. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.